Hai Om Setu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai terang untuk kita semua spesial disini untuk malam ini sambil membuat tugas yang pertama dari pelatihan belajar ID kelompok a itu nomor undian e nomor umumnya nomor peserta 1-500 Oke seperti apa tugas yang pertama simak disini ya ya baik ini adalah konten spesial edition atau di spesial tentang pelatihan belajar dan ID yang dilakukan oleh yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan Provinsi Bali dimana disini bekerjasama dengan rumah belajar dan duta-duta rumah belajar dan jenjang SLB SMA SMA seperti di Bali cara mengumpulkan tugasnya sesuai dengan yang dijelaskan tadi siang pada saat ikon kita fokus ke Google pas kita Oke pertama kita buka dulu Google class kita wujud nah ini dia ini Google classnya dan teman-teman bagi yang belum masuk Google class silahkan dicek di telegram teman-teman dicek telegram disini nah di sosialisasi ini dengan mengetikkan dengan mengetikkan apa ya kata kuncinya kelas masalah ya kelas kata kita kuncinya kelas dia akan dapat kode 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 klasnya ya ada lima kelas kurang lebih jadi kebetulan saya kelas A saya sudah ke join yang pertama pastikan teman-teman email yang digunakan itu adalah email yang dari belajar.id atau dari kembikbud jadi biasanya kalau kita punya banyak teman sini eh eh punya banyak email sorry anak ini emailnya akan muncul jadi pastikan yang aktif itu adalah dari eh kembikbud nah kita tampil seperti ini lalu kita cari Google Google Classroom cari Google Classroom yang seperti ini classroom.google.com Oke jadi sekali lagi teman-teman pastikan yang aktif itu adalah email dari kembikbud ya teman-teman jangan pakai email-email yang lain Oke di sini jam 6 nih kalau nggak salah Pak Yokta ini waktu Pradana memposting sebuah memposting sebuah pemberitahuan pemberitahuan tentang pengisian tugas nah untuk pengisian tugas bisa dilihat teman-teman petas waktu pengumpulan itu adalah tanggal 1 Februari 2021 ini panjang banget waktunya santai saja nomor 2 kalau traffic sedang padat kemungkinan Bapak Ibu akan mengalami kendala dalam edit file atau mengedit spreadsheet nya jadi kalau saatnya padat itu traffic nya kita nggak bakalan bisa mengklik spreadsheet tersebut lalu silakan sarannya ini adalah bisa dicoba beberapa saat kemudian itu 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 sarannya habis itu perhatikan juga mohon tidak mendeleet atau merubah link teman lain jadi silakan fokus ke link diri sendiri jadi fokus ke link diri sendiri jangan sampai kita menumpul link teman-teman yang barang-barang sosialisasi dalam pelatihan ini mohon tidak merubah settingan berbagi dari set yang diberikan jadi jangan jangan juga mengubah settingan daripada sheet ini salah satu kelemahan spreadsheet ya teman-teman kalau saatnya kita diberikan akses untuk mengedit itu tiba-tiba nanti kita bisa melakukan editable atau mengedit spreadsheet sesuka kita jadi mohon jangan lakukan itu Oke ini ada banyak komentar ada siaran ulangnya juga silahkan di log di tonton di YouTube uptd.bpteknik.cicora.bali di sana ada siaran ulangnya silahkan ditonton nah kita kita fokus ke untuk classwork kita jadi classworknya kita lihat classworknya apa saja ada di sana Oke kita lihat classworknya nggak lama aja nah ini materi yang ada pada siang tadi atau pagi tadi dari ada tutorial ada ada kebijakan ada juga dari sumber kita ada daftar hadir silahkan di cek daftar hadirnya Oh ini daftar hadirnya Hai tiga kali ya dipakai ini selama 252 2627 game tidak ada pada sewaktu sudah kebijakan ini eh ikonnya 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 ini besok ya linknya link dan nah ini dia penugasan di sini ada penunggu penugasan yang dimana target mengumpulkannya ini adalah Februari 1 Februari 2021 Oke kebetulan saya pengen coba ngumpul tugas jadi saya akan klik penugasannya tugas drive apa aja tugasnya setelah di klik tugasnya ini mohon mengisi link tugas drive pada kolom yang sudah diberikan sebelum Senin 1 Februari 2021 pukul 10 Wita jadi terakhir jam 10 Wita Oke kita view kita ke Google klik saja langsung ya di sini ya masih loading a few moments later Oke baik silahkan ditunggu dengan sabar pada saat loadingnya pada saat still walking nya still loading nya sampai akhirnya kita bisa melakukan hal ini nah jika kita bisa mengklik mengklik ini berarti aksesnya atau trafiknya lagi eh tidak padat Oke kita baca mulai dari instruksinya cari nambah nama anda di situ dengan bagian kelompok jadi kebetulan saya adalah kelompok A jadi nanti bisa disini isi link tugas pada kolom yang disediakan isi link tugasnya setiap peserta sosialisasi wajib menyelesaikan semua tugas untuk mendapatkan peroleh sertifikat Oke baik kita harus menyelesaikan semua tugas jadi ini tugas pertama Hai tugas selanjutnya saya akan coba share caranya sini bagi teman-teman yang mungkin agak Hai parangnya agak eh bingung atau mungkin bagi teman-teman yang sudah bisa silahkan bisa membandingkan keadaan kita ya ini untuk tugas Google Drive nya instruksinya adalah buatlah sebuah folder bernama latihan satu baik berarti kita harus buka Google Drive dulu teman-teman nah ini di sini saya nggak ada buka Google Drive sekali nah yang berarti saya perlu tambahin lagi Google Drive jadi kita nggak perlu untuk spreadsheet nya kita tambahin aja lagi lalu kita ketik saja ketik di sini di di bagian di bagian ini di bagian ala al-adres drive drive.google.com 3 seperti itu disitu di-enter oke setelah terbuka eh pastikan drive yang kita akses adalah drive yang benar atau drive yang digunakan untuk mengikuti pelatihan teman-teman jadi jangan sampai drive nya itu masih punya Gmail kita Oke caranya gimana cek di sini lagi pojok kanan atas nah ternyata ini adalah Gmail saya jadi kita bisa ganti Gmail ini dengan mengklik logo foto kanan atas lalu kita balikin ke Gmail nya belajar.id atau dari akun dari akun pembelajaran yang berikut ini oke enggak pojok di sini diklik habis itu dipilih akun kita yang sesuai oke nah akan kebuka lagi Google Drive yang lain jadi disini ada yang punya nya Gmail Gmail kita dan yang paling kanan itu punyanya Gmail belajar.id atau G Suite ya a few moments later oke sudah mulai kelihatan beberapa file nya dan memang baru sedikit banget file yang digunakan disini dan ingat teman-teman disini storage nya adalah limited jadi teman-teman silahkan maksimalkan penggunaan akun pembelajaran ini nah selanjutnya kita fokus lagi ke tugas yang tadi kita pindahin lagi ke spreadsheet nya kita baca lagi oke di sini tugas Google Drive nya adalah buatlah sebuah folder bernama latihan satu latihan spasi satu oke baik kita buat folder seperti biasa kita klik new disini bagian sini kita klik new kelihatan kelihatannya teman-teman sini oke kita klik new habis itu kita dapatkan pilihan folder file upload file folder upload dan lain-lain jadi kita pilihnya ke folder ya oke kita klik new folder kita akan dibawa ke alaman penamaan folder selamat banget ya internetnya baik ini dia new folder folder nya itu bernama apa disini latihan satu oke kita buat buat latihan satu namanya ya langsung kita klik create nah ini dia foldernya udah jadi disini ada folder latihan satu habis itu kita apakan foldernya upload salah satu foto ke dalam folder latihan satu oke upload salah satu foto kita uploadkan foto kita klik dulu ke dalam foldernya klik dua kali seperti klik folder biasa dan drop file here atau gunakan new button oke kita gunakan new button lalu kita klik file upload ya yang sekarang kita klik fokusnya ke file upload yang ini kalau yang tadi fokus ke folder yang sekarang ke file upload ya karena kita akan upload sebuah file foto oke klik file upload lalu akan ada pop up itu seperti memilih file seperti biasa oke saya cari file foto ya oke ini dia oke dipilih habis itu di open dan langsung dia terupload disini start upload oke jika sudah contren disini dia akan muncul di folder kita di dalam folder latihan oke sudah selesai ya tugas kita yang kedua atau yang ketiga kita dan beri nama sesuai nama anda oke diberi nama sesuai dengan nama anda ini kita klik kanan dulu habis itu kita rining ya kita rining oke ini klik kanan habis itu rining nah itu nama sesuai dengan nama kita ya oke oke ganti nama dulu setelah ganti nama kita yang ketiga sekarang kita upload screenshot drive yang berisi salah satu upload screenshot drive yang berisi salah satu file atau folder berbintang dan upload ke dalam folder latihan 1 oke baik di latihan 1 ini oke di drive kita kita buat salah satu folder berbintang dan ini sebagai latihan 1 ini akan saya gunakan juga sebagai folder berbintang oke klik kanan caranya teman teman gampang banget klik kanan lalu ke add to start ya ini ya klik kanan lalu klik add to start jadi biar bisa berbintang kalau bahasa Indonesia bintangi oke klik in at the start dan akhirnya dia salah satu folder dibuat bintang oke belum kelihatan bintangnya ya teman teman jadi bisa teman teman klik ini bagian sini bagian atas sini pojok kanan atas garis-garis itu di klik saja biar jadi kotak-kotak dia lalu kita lihat lagi foldernya nah ini dia sudah isi bintangnya teman bang ya sudah isi bintangnya kita screenshot screenshotnya dengan cara menekan tombol fn dan print screen pada keyboard kita atau bisa menggunakan snipping tools snipping tools boleh atau print screen juga boleh agak ribet ya nggak sih kalau udah biasa pasti gampang kok ini saya coba pakai snipping tools jadi silahkan diketik di tombol search di bagian sini tombol search paling pojok kiri bawah ketikkan snipping tools disana ya itu snipping tools ya teman teman lalu klik snipping toolsnya jadi komputer ini lagi banyak akses aplikasi jadi lumayan lambat ada excel ada chrome ada photoshop ada komputer musik dan rekam ini jadi agak lambat jadinya dia oke ini dia snipping toolsnya lalu kita klik saja new klik new snipe disini klik new nya habis itu kita tarik dari pojok kiri atas sampai ke pojok kanan bawah dan kita sudah membintangi salah satu ini salah satu folder yang ini ini ya sudah kita bintangi disini iya sudah kita tanahin juga oke langsung kita save save taruh saja di di semangat tempat di pictures ya capture satu klik oke di save di pictures tadi ya sudah kita minimize dulu snipping toolsnya kita fokus lagi ke tugasnya upload screenshot drive yang berisi salah satu file folder bergintang upload folder latihan 1 oke berarti di upload lagi ke folder latihan 1 kita buka lagi folder latihan 1 sekarang saya mau pakai ke cara drag-and-drop ya jadi pertama kita buka folder kita kita cari file-nya Hai tadi saya simpan di pictures habis itu cari capture-1 India capture-1 jpg ini Hai silam banget loadingnya Hai dibuat tanggal 25 bulan satunya jadi diklik file-nya di drag ditarik ke bawah dibawa ke chrome-nya habis itu di nah ketika ada tanda plus copy kita lepas mouse-nya langsung dia start upload starting upload dan langsung upload ke folder kita nah ini dia ini dia banyak Oke sudah dua file selanjutnya Hai mhm bagikan folder latihan satu dengan akses ke siapa saja yang memiliki link sebagai lihat saja oke dibagikan sekarang latihan satunya namun linknya itu hanya bisa dilihat saja kita ke my drive kita klik yang ini ke my drive ya jadi kita kembali ke folder awal ini kita terus aja lalu kita klik kanan di di latihan satu di latihan satu di sini ya di latihan satu klik kanan lalu get link disini get link kita klik sedikit linknya lalu akan ada muncul pop-up ke menu untuk pemilihan link ini dia ini pertama kali nah ini yang bisa mendapatkan linknya itu di restry oke kita lihat pilihannya kita bisa share kepada siapapun yang memiliki link ini anyone with the link di sini ada pilihannya adalah viewer komentar dan editor nah disini teman-teman silahkan pilih viewer jadi bukan seorang editor atau komentar jadi silahkan di viewer saja dikasih lihat saja oke pilih viewernya dan di copy linknya di copy sini oke klik klik saja copynya langsung link copy dan kita klik done lalu selesai lalu kita baca lagi di formulirnya setelah bagikan lalu kita pastikan link folder link folder latihan satu pada kolom tegas contoh ini contohnya ya teman-teman jadi kita langsung saja ke kelompok masing-masing jadi ke kelompok masing-masing langsung kita klik karena saya di kompo A lalu kita fokus ke nama kita enggak usah nyari nama temen kita enggak usah nyari nama orang lain Wow banyak yang sudah mengumpulkan wow mantap ini dia ini saya ini saya lalu kita double-klik lalu kita di kanan dan pasti tepik langsung di-enter tugas kita sudah terkumpulkan di spreadsheet nya oke untuk menandai bahwa kita sudah menyelesaikan tugas ini kita kembali kembali lagi ke sini ke Google class sini ya sini ke Google class nya oke di klik saja Google class nya dan laporkan diri bahwa kita sudah menyelesaikan tugasnya di spreadsheet tapi kalau saatnya tidak melaporkan diri nanti instruktur kita atau pengajar kita di kelas itu akan menganggap bahwa kita belum mengumpulkan kelas oke ini dia penugasnya yang paling bawah tugas drive itu di klik saja lagi lalu kita view asigen yang disini paling bawah banget kita lihat di sini klik view asigen asimen nah ini your work ini your work kita langsung klik mark as done ya ingat mark as done beberapa kalinya oke di klik mark as done dan di klik lagi sekali mark as done lalu perhatikan tanda di sini nah ini di unsubmit jadi nanti instruktur kita akan bisa memberikan nilai pada tugas yang sudah kita tumpukan pada Google Google spreadsheet ini oke nah itu tadi step by step tugas 1 special edition tentang pelatihan pelajar ID bersama this deep oral profiksi balik semoga bermanfaat saya tutup dengan para pesanti Om Santi 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 Om Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jatuh salam 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 salam